Pemersaian di masa pandemi, protokol kesehatan di fasilitas kesehatan perlu diterapkan secara ketat. Masyarakat perlu memastikan jika klinik maupun rumah sakit yang didatangi sudah memenuhi protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Berikut liputan reporter Nadine Utomo dan juru kamera Niken Riwu berikut ini. Di masa pandemi ini, ternyata tidak sedikit masyarakat yang takut pergi ke dokter, klinik, atau rumah sakit karena takut tertular COVID-19. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sebuah klinik menerapkan protokol kesehatannya. Sebelum mendatangi klinik gigi yang berada di Jakarta Barat ini, setiap pasien harus membuat perjanjian terlebih dahulu. Bagi Anda yang tidak memenuhi standar suhu tubuh maupun ukuran oksigen dalam darah, maka pemeriksaan akan ditunda. Sebelumnya, Anda juga perlu menyampaikan jika melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19 atau usai melakukan perjalanan jauh. Sebelum memasuki ruangan, saya diberikan APD dan juga sarung tangan, serta setiap pasien wajib menggunakan masker bedah saat memasuki klinik ini. Sebelum pergantian pasien, setiap ruangan pasti disemprot cairan disinfektan dan juga nantinya tenaga kesehatan akan mengganti plastik yang akan menjadi kursi pasien dan juga akan mengganti alat sekali pakai, serta menyemprot seluruh alat maupun mesin-mesin yang disentuh oleh pasien. Sementara itu, untuk dokter, ini diwajibkan memakai alat pelindung diri mulai dari hairnet, dari face shield, masker, dan juga maskernya ini bahkan dua lapis, ada N95 dan juga masker bedah, serta sepatu bot yang digunakan oleh dokter. Klinik gigi yang berdiri sejak 2009 ini mewajibkan seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan rapid test secara berkalap. Setiap ruang praktek juga disediakan mesin penghisap droplet untuk mencegah penularan COVID-19. Jika memang memerlukan tindakan yang kemungkinan akan menghasilkan cipratan droplet atau aerosol yang tinggi, maka kita akan menggunakan alat yang tadi, yaitu sakuma aerosol tersebut. Jadi dia akan menyerap cairan tersebut dan juga di dalam ruangan praktek, kita menggunakan air purifier sehingga udaranya juga akan terjaga selalu bersih. Terima kasih ya dok. Bagi Anda yang ingin mengunjungi klinik ataupun rumah sakit, maka pastikan klinik yang dituju sudah memenuhi protokol kesehatan. Dan satu lagi, pastikan Anda dalam keadaan yang sehat. Dan di sisi lain, jika Anda merasa takut untuk klinik, masih ada pilihan, yaitu adalah telekonsultasi. Dan di Jakarta, Nadir Utomo, Nekin Rewo Meto TV. Tetap jaga diri dan seperti pesan orang tua kita, khususnya ibu, yakni rajin memakai masker dan sekarang ditambah menjaga jarak dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, dan ingat pesan ibu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.